Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan Buzi di materi IPA kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan contohnya seperti gambar di samping kita dapat melihat bahwa gambar di samping merupakan sebuah rantai makanan beberapa rantai makanan yang sederhana dapat membentuk rantai makanan yang rumit dan kompleks semakin rumit suatu rantai makanan dapat dikatakan semakin seimbang ekosistem tersebut hal ini disebabkan hilangnya satu spesies bisa dengan cepat menggantikan atau digantikan oleh spesies lainnya sehingga rantai makanan dapat tetap berjalan contohnya apabila populasi pada burung pemakan biji ini hilang maka elang masih dapat memakan burung pemakan serangga sebagai alternatif makanannya untuk lebih jelasnya yuk kita amati organisme jaring-jaring makanan yang terdapat pada gambar nah teman-teman bisa lihat bahwasannya tumbuhan adalah sebagai produsen kelinci siput dan ulat adalah sebagai konsumen tingkat 1 biasanya hewan yang terdapat pada konsumen tingkat 1 yaitu hewan pemakan tumbuhan atau herbivora kadal dan burung merupakan konsumen tingkat 2 nah biasanya konsumen tingkat 2 adalah hewan yang termasuk ke dalam karnivora atau omnivora dan yang terakhir elang termasuk ke dalam konsumen tingkat 3 cukup sekian pembelajaran kita hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati